Afib Amrullah bin Haji Ahmad Gozali warga Kelurahan Raja Wali dan Hermansyah warga Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur terdakwa dalam kasus pelanggaran pemilu pemilihan wali kota Jambi tahun 2018 terkait dugaan mani politik yang mana Afib berperan sebagai pemberi dan Hermansyah sebagai penerima duit Pada Rabu pagi keduanya menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Jambi dengan agenda mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi terdakwa Afib terbukti bersalah membagi-bagikan duit kepada warga di salah sikok rumah atas nama Endang dengan nominal masing-masing warga 100 ribu rupiah sedangkan Hermansyah terbukti menerima duit tersebut Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana dalam pasal 187A ayat 2 Junto Pasal 73 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang Setelah mendengarkan pembacauan surat dakwa aneh, dan wali kota menjadi undang-undang Jambi Jaksa Penuntut Umum Setelah mendengarkan pembacauan surat dakwaan dari Jaksa, kedua terdakwa adat mengajukan keberatan Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti bersama para saksi pada Kamis tanggal 19 Juli 2018 Muhammad Afrizal, Jambi TV